Israel menuntut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mundur dari jabatannya karena berkomentar menyedutkan Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan. Guterres menurut Erdan menuding pelanggaran hukum internasional terjadi di Gaza meskipun tidak menyebutkan secara gamblang terkait Israel. Namun Guterres turut memperingatkan mengenai hukuman kolektif terhadap warga Palestina dalam beberapa waktu terakhir. Guterres juga menyinggung soal rakyat Palestina menjadi sasaran kependudukan ia menyesakan dalam 56 tahun. Sekaligus menyeroti kepada anggota Dewan Keamanan PBB bahwa serangan Hamas tidak terjadi tanpa pengaruh dari luar. Ucapan tersebut membuat marah Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!